Tauhid Metafisik Channel Spiritualis yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi Yang merupakan spesialis, bakar, dan master yang membahas tentang Ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta Membahas tentang ilmu metafisika modern Ilmu kebatinan Dan mengupas tuntas rahasia tentang ilmu mustika, pusaka, dan benda berdua Update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini Dengan mengklik lambang merah, subscribe, dan lonceng notifikasi gratis Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah, subscribe, gratis, gratis, dan gratis Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali Dalam second channel Tauhid Metafisik Nah pada kesempatan kali ini karena banyaknya yang cat ya Yang minta untuk dijelaskan ataukah diunjukkan Salah satu batu fenomenal ya Yang begitu susah ditemukan Yang sangat langka dan diburu dari zaman dulu sampai sekarang Yang memiliki salah satu energi pengasihan Mustika Ini terkuat di Indonesia Khususnya dalam pengasihan ya Nah disini kita akan membahas Permintaan teman-teman ya Yaitu kecubung Kalimantan Nah ini saya Supaya tidak ribet Karena video ini saya Bikin sendiri Jadi saya hanya Langsung taruh saja di jari Nah ini kecubung Kalimantannya Karena ini kamera depan Tidak terlalu kelihatan Jelas sekali ya Nah ini Ini hitam pekat ya Kalau dia disenter itu ungu Nih Kalau kena cahaya itu dia ungu Ungu Tajam ya Nih Nih kalau anda lihat tuh Nah kita akan lebih bahas Lebih dalam tentang batu kecubung Kalimantan ini Nah ini saya dapatkan bongkahnya itu dari Borneo Kalimantan ya Ini origin Kalimantan Nah orang biasa sebut Kalau dia Ungu Ataukah Hitam kalau disenter ungu Itu masih satu keluarga Kalau di dalam gemologi Kalau di lab itu Natural ametis Dia masuk keluarga ametis Tapi yang jenis Borneo ini Yang Kalimantan Kecubung Kalimantan Ini dia sangat-sangat tua Dia lebih lama Puluhan juta tahun Dibandingkan kecubung ametis Jadi ini adalah ametis yang saking tuanya terpendam Sehingga saking ungunya dia menjadi Hitam kelihatannya Jadi kelihatannya hitam ya Tapi sebenarnya ini ungu yang sangat pekat Jadi ametis itu pun yang ungu Itu dikenal dengan kecubung asihan Nah sama halnya dengan kecubung Kalimantan ini Dia juga kecubung asihan Cuman kualitas energi Dan keindahan batunya itu jauh lebih hebat Dibandingkan dengan kecubung ametis biasa Nah dia ini di produk Tauhid Metafisik juga yang banyak laku Banyak banget laku yang pernah saya upload jumbo ya Di channel Mania Kaki Sangat besar itu termahar seharga 17 juta lebih Kurang lebih saya udah agak lupa karena udah lama Satu pisis tapi yang dimensi ukurannya sangat besar ya Dia bisa disebut size sangat besar Seukuran 3 cincin yang besar ini ya Dan untuk mendapatkan kualitas yang besar dan mulus Dan warnanya pekat itu sangat langka Nah kalau disini tidak seperti itu mahalnya Kalau seukuran dimensi ini Ini kan ada semi jumbo ya Ini ada ngantor ini yang medium ya Rata-rata saya buat seperti ini Dan untuk mendapatkan bongkah juga sangat-sangat susah ya Dan harga bongkahnya saja tanpa diritualkan itu sangat mahal Harga bongkahan tanpa diritualkan itu sangat-sangat mahal Jadi harap teman-teman memaklumi Karena kelangkaan barang ini dan sangat diburu dari zaman dulu Bahkan saya pun memburu itu sekitar 5 bulan yang lalu lah Baru dapat bongkah dengan harga yang lumayan Dulu selama bertahun-tahun saya mencari tidak dapat ya Malah adanya yang bijian itu pun dengan harga spektakuler ya Jadi ini yang teman-teman minta untuk review Dia memiliki energi bawaan pengasihan yang sangat kuat ya Tentunya menyangkut pengasihan itu ada karir ya Ada asmara ya Ada untuk bisnis Ada supaya untuk Anda mampu mempengaruhi orang lain Supaya dia mengikuti arahan Anda Ada untuk menaklukkan bawahan-bawahan Anda yang susah diatur Untuk kerezekian dan segala jenis untuk fungsi pengasihan Semuanya lengkap kuat yang ada di kecubung Kalimantan ini Jadi kecubung Kalimantan ini energinya dari alam sudah sangat kuat ya Hanya untuk membuat dia super tetap harus diritualkan ya Apakah bisa batu itu berfungsi kalau dia tidak ditirakati Bisa tapi sangat jarang Misalnya di antara Misalnya ada tukang akik ya Semua akik sekitar akiknya 100 akik Mungkin disitu hanya 1 Dari 100 itu atau bahkan 300 Yang tanpa sengaja itu masuk energi sekitar Yang kalaupun energi itu mau masuk di tempat tersebut Nah Semua yang Anda maharkan di Tauhid Metafisik Itu melalui proses dirakat Dengan ayat-ayat penjagaan yang ada di dalam Al-Quran Ritual selama puluhan ribu zikir selama 3 malam Yang ayat tersebut mengandung energi penjagaan dan doa Yang atas kendak Tuhan kita tirakati Sehingga masuk energi ke dalam benda tersebut Secara permanen Karena itu energi nurgilah ya Sama halnya dengan Anda Mengobati orang Anda spiritual Anda spiritualis ya Anda mengobati orang dengan air putih Anda membacakan doa-doa untuk penghilang sihir dan sebagainya Itu hakikatnya sama ya Cuman benda ini langka untuk ditemukan Dan dia memiliki energi bawaan alam Yang kuat Karena semua buku Game Stone di dunia itu Meyakini energi kuat Karena dia terpendam selama puluhan juta tahun ya Puluhan juta tahun dia terpendam Sehingga menampung energi alam yang sangat kuat Dan bendanya langka dan indah ya Apa bedanya air putih dengan gini? Jelas jauh berbeda Mencarinya susah ya Dan harganya juga Mencarinya dengan bongkahan yang kualitas bagus itu susah Belum kita melakukan ritual ya Barulah siap dimaharkan kepada teman-teman Apakah sirik? Nah untuk orang-orang yang mengatakan sirik Itu mereka kurang lebih dalam memahami penjelasan saya Yang sangat sering saya jelaskan Kalau anda mikir sirik Saya akan berikan hakikat ya Kalau anda seorang tentara Anda seorang ibaratnya polisi Anda memenangkap orang yang bisnis narkoba Anda pakai baju rompi anti peluru Kalau anda berpikir baju rompi anti peluru itu menyelamatkan anda Membuat anda hidup terus tidak mati-mati Itu sirik hakikatnya Karena anda percaya pada rompi tersebut Banyak pasukan elit Amerika yang di Afganistan Menggunakan rompi tetap saja Kalau Tuhan menakdirkan dia meninggal Ya meninggal Kalau anda seorang pejabat misalnya Anda menyewa security Anda berpikir bahwa anda akan aman dari segala sesuatu Kalau security anda banyak Lima Nah itulah sirik Anda menggantungkan keselamatan kepada security Padahal kalau Tuhan berkendak maka bisa-bisa saja Tuhan menghancurkan ataukah menyelamatkan Sama hakikatnya dengan ini Bukan di benda ini Ini hanyalah media benda yang tertanam selama puluhan juta tahun Di dalam kebumi Karena kalau batu biasa itu berwarna hitam keabu-abuan Lembek Dan di jalan-jalan itu batu biasa Kalau ini anda bisa lihat hitam Tapi keindahannya Kalau anda lihat nih Dia bungunya sangat pekat Indah Dan luar biasa menakjubkan Kalau warna dari keindahan Yang memiliki energi Karena dia terpendam di perubumi Ataukah gunung selama puluhan juta tahun Yang saya bantu tirakati Sebagaimana para ustad membacakan Air Dengan air-air suci Sama halnya dengan saya Mentirakati Memasukkan energi Kedalam benda ini Karena dia mudah masuk Karena dia terpendam selama puluhan juta tahun Makanya dalam sejarah Ilmu spiritual Batu itu tidak pernah Selalu pisah Bahkan Rasulullah pun Menggunakan batu habashi Dan benda-benda seperti ini Dalam frekuensi teta Frekuensi semesta Dia mampu menampung energi besar Nah jadi ini Kecubung Kalimantan ini Yang teman minta Reviewkan Ini saya ada stop Yang kalau Teman biasa menanyakan Ataukah pemahar Itu biasa diunjukkan Jadi ini hanya Sample yang saya pegang Dan tentunya yang anda maharkan Sudah melalui tirakat-tirakat Diaktifkan energi nur ilahiyah Di diri anda Bagaimana bergabung Dengan benda disini Jadi Kalau benda ini Ditirakati dengan Puluhan ribu zikir Yang mampu Memancarkan energi nur ilahiyah Dengan keindahannya Akan menjadi luar biasa Buat anda pakai Tetap segala-galanya Kendak atas kendak Allah Kalau Allah berkendak Ya apa saja bisa terjadi Karena hakikatnya Seperti anda berobat Anda sakit perut Anda punya teman Juga sakit perut Anda ke dokter Sama-sama minum Obat yang sama Kok ada yang sembuh Ada yang tidak Kalau anda bilang Sembuh karena obat Bukan itu sirik Anda menggantungkan Kesembuhan kepada obat Tapi tetaplah Allah yang Menyembuhkan Melalui media obat Banyak orang Setuk bersamaan Masuk rumah sakit Dua meninggal Satu hidup Itu terserah Allah Terserah Tuhan Sama seperti hal ini Segala-galanya Yang penting saya ikhtiar Saya memiliki Pengalaman-pengalaman Yang terus saya kembangkan Untuk Spirituality Hal-hal spiritual Dan tentunya Bagaimana cara mengartilasi benda Dalam Waktu tertentu Dengan jumlah Zikir-zikir Dan jenis-jenis Ayat yang dimasukkan Sehingga itulah Yang membuat dia memiliki energi Nah Dalam Tirakat itulah Yang saya ikhtiarkan Meminta doa Kepada Allah Tentunya Setiap rejeki pun Yang ada Dimaharkan pada benda ini Selalu disetekahkan Untuk Menyokong doa tersebut Selalu berfungsi Sesuai apa yang Para pemahar inginkan Nah Seperti itu Jadi ini Sample-sample nya Ini Salah satu produk Andalan juga Karena saya dapat Tidak terlalu banyak Bongkaknya Kualitasnya juga bagus Ini banyak sold out Ini kecubung Kalimantan Buat teman-teman Yang kemarin menanyakan Dan Fungsinya Secara Umum Adalah Dikenal juga Oleh orang di Nusantara Bahkan diakui Di Indonesia Ini adalah Salah satu Batu yang kuat Untuk pengasihan Jadi totalitas Untuk fungsinya itu Yang menyangkut pengasihan Baik karir Asmara Ataukah Anda Disenangi Kalau menggunakan benda ini Ataukah Anda Dalam hal bisnis Usaha Itu ditirakati Di dalam benda tersebut Dan ini sudah Memiliki energi Yang sangat kuat Dari alam Nah seperti itu ya Penjelasan dari Muhammad Hamdan Abdul Zali Tentang Batu kecubung Kalimantan Ini hitam Pekat Dia sangat-sangat Pekat Tapi kalau disenter Ungu Hitamnya itu Bukan karena hitam Tapi saking Ungunya Karena ungunya Sangat tua Dia lebih terpendam Lebih lama Di dalam perubumi Sehingga dia menjadi Seperti ini Dan Asal Anda tahu Membeli kecubung Kalimantan Yang tanpa ditirakati Pun Dia Mahal ya Jadi Apalagi kita dengan Tirakati Tapi Untuk kecubung Kalimantan Ini Dengan ukuran-ukuran Yang saya buat Insya Allah Buat pemahar Cocok di kantongnya Dengan hasil tirakat Yang saya lakukan Selama Bermalam-malam Ya Nah seperti itu Penjelasan pada Kesempatan kali ini Ini terutama Buat teman-teman Yang dari Jawa Banyak menanyakan Sebagian dari Singapura Dan Malaysia Yang paling banyak Kalau teman-teman Kalimantan Sudah pasti tahu Ini Ini batu dari Teman-teman Kalimantan Ini Origin Burnio Nah seperti itu Penjelasannya Semoga berkabar manfaat Terima kasih Sudah menonton Video Tauhid Metafisik Jangan lupa subscribe Untuk mengembangkan Channel ini Dan untuk Informasi Karena saya punya Channel baru Yaitu Maniak Bacan Di sana Saya hanya Menjual keindahan Saya hanya menjual keindahan Hanya fisik Dan kualitas Tanpa melakukan Ritual apapun Tanpa melakukan Hal-hal Spirituality Pada batu bacan tersebut Jadi sesuai Kualitas Ukurannya Dan Tingkat kristalnya Hanya jual Keindahan Tidak lebih Jadi jangan berharap Anda mendapatkan Fungsi tertentu Dari bacan yang saya jual Karena itu Saya penghobi Game Stone Ikut Meramaikan saja Sebenarnya iseng-iseng Menghilangkan stres Saya jual-jual bacan Dengan harga-harga bersahabat Seperti itu Jadi jangan mengharap Ada fungsi tertentu Dari bacan Yang saya upload Di Maniak Bacan Hanya jual Keindahan Supaya teman-teman Yang bertanya kemarin Mengerti ya Nah seperti itu ya Kunjungi channel Muhammad Muhammad Dan Al-Ghuzali Yang membahas tentang Ilmu kekayaan Ilmu vibrasi Ilmu kebatinan Channel ketiga Yaitu Maniak Akik Yang membahas Lengkap game Secara internasional Gemologi Kandungan mineral Aura Zodiac Dan Metafisika Modern Dan channel baru Maniak Bacan Yang saya jelaskan tadi Hanya menjual keindahan Tidak ada fungsi apapun Di sana Jangan berharap fungsi Yang Anda bisa Kunjungi Kalau Anda Hobi batu bacan Di sana saya jual Kualitas bagus Dengan harga bersahabat Karena saya memang Suka batu bacan juga Dan koleksi saya Sangat banyak Seperti itu Wabillahi Taufiq Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tauhid Metafisik Baik Kontak admin Hubungi Whatsapp 0858 1688 0424 Inilah review Baju Sufi nya Baju Sufi yang pertama Logo Tauhid Metafisik Lambang Tauhid Yang di belakang Yang ada hanya satu Baju Sufi yang kedua Aku lebih memilih Menjadi Orang Murni Logo di belakang baju Adalah Tauhid Metafisik Baju Sufi yang ketiga Ketika Hauanak Sutakluk Maka Damailah Dunia Penisian di belakang Adalah logo Tauhid Metafisik Baju Sufi yang keempat Aku batah hati Pada Pananya Dunia Tulisan di belakang baju Adalah logo Tauhid Metafisik Baju Sufi yang kelima Suara nuranimu Bersih dan murni Tulisan di belakang baju Adalah logo Tauhid Metafisik Baju Sufi yang ke enam Ego diri adalah Dinding pembatas Antara diri Dengan Tuhan Tulisan di belakang baju Adalah logo Tauhid Metafisik Segera pesan baju-baju Sufi Stok terbatas Terima kasih Dinding pembatas Tauhid Metafisik Terima kasih.